Kota Batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo Assalamualaikum sahabat sebangsa dan setanah air Air banjir berwarna merah sempat viral di berbagai media Yang terjadi di daerah Pekalongan Jawa Tengah Teman-teman, banyak yang memberitakan miring tentang kejadian ini Kejadian langkah ini Yang pemberitaannya terkesan menakutkan atau menyeramkan ya teman-teman Dan apa sebabnya atau sumbernya kenapa air banjir di Pekalongan bisa berwarna merah Seperti kita ketahui bersama teman-teman Bahwa di daerah Pekalongan adalah terkenal batiknya ya Kota Batik Pekalongan Dan air merah ini terjadi karena ternyata berasal dari bahkan pewarna Untuk batik ya teman-teman yang ikut terendam di berbagai pabrik disitu ya Kan banyak pabrik batik disitu Warnanya terendam ikut luntur di dalam air Jadi airnya berwarna merah Demikian ya teman-teman Semoga informasinya bermanfaat Dan ingat jangan mudah percaya dengan berita-berita Hoak alias Hoak Oke demikian jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum 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 Terima kasih.